Selamat pagi, kembali lagi bersama saya, Sontol Pemuda Lombok Yang lagi naik daun Asyik Sekarang saya lagi sudah di Montrug Jazz Festival Wah keren Asyik Biasa kalau di Lombok saya itu kan Boya ke Cimol Menang balik, tradisi Tapi hari ini saya lagi di Montrug Jazz Festival Ini pertama kali saya di Apa namanya ini? Montrug Jazz Festival ini Jadi saya penasaran sekali Mau tau? Kelanjutin lah Diam, diam disini Jangan sama mana Tonton terus video kami Jangan lupa subscribe Share juga brother Kalau gak di share nanti kan gak ada orang yang tau Bener-bener Jangan lupa like, share nanti kan ada orang yang tau Nah sekarang kita mau jalan-jalan melihat sekitar venue Karena perform bandnya itu mulai jam 4 Jam 4 Jadi kita mau jalan-jalan di sekitar danau Itu hari ini ada 4 band yang main yang di luar Nah kalau malamnya itu dari jam 8 ada yang di dalam harus dibayar Bayar tiket dong Tiketnya agak mahal jadi Ya gitu deh Faktisnya mahal, tiketnya mahal Nah kita kesin dulu Gus Karena Montrug ini salah satu kota di Switzerland yang tempatnya di depan pantai danau Ini salah satu danau terbesar di Switzerland Jadi di sini Kalian bisa lihat tuh di belakang tuh Nah di belakang Itu perbatasan ini perbatasan Swiss-Francis Jadi Kalau kamu lihat untuk pertama kali ini Kamu kira mungkin pantai Tapi ini sebenarnya danau Keren banget Danau nya besar ya Danau nya besar Jadi nanti orang Apa nonton jazz Mabuk Langsung kalau kepanasan langsung bisa nyebur Itu dia anaknya Langsung ada danau di depan nih Keren banget Ini Ini kamu udah pertama kali atau keberapa kalinya Gus? Kesini Gus? Ya kalau ke Montrugnya sering Tapi untuk festival jazznya pertama kali Orang masih belum terramai juga Karena sekarang masih 2 jam lagi performnya Jadi gue mau sontol Mau jalan-jalan mau makan-makan tuh ya Makan-makan Kita pokoknya mumpung lagi liburan Kita memanfaatkan waktu untuk berjalan-jalan Dan mengitari suasana kota Montrug yang sangat indah Selain danau Apalagi Gus yang disini makanan? Bagaimana makanan? Makanannya disini lengkap Itu ada yang dari Thailand Asia, Tibet Pokoknya dari bermacam-macam negara dah Dari makanan praya Makanan apa? Praya Iya Sate bulayak Dengan Ngarang 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 nah, namun bawih aja luwe luwe bawih ya ayo kita lanjut lagi Yus ya kita lanjut lagi, Magus ngeliat ngeliat suasana suasana di seputaran venue Jazz Face 14 siapannya itu juga ada kalian bisa liat belakang saya tuh panggung ibis lagi persiapan tuh lagi persiapan, karena sebentar lagi mau main mereka wais tapi kalo band Jazz, band favorit apa Bih? kalo Jazz saya favorit semua Jazz sudah padahal gak tau satu-satu saya gak tau ngeri tuh, sehontol sekarang mainannya nonton Jazz biasa, gendam beli ke cimol tapi senang juga, karena budaya tuh jangan dilupakan budaya juga oke, tapi sekali-kali sekali-kali gak apa-apa Jazz Jazz, brother Jazz udah, lapah mengimbang jadi guys, kalian bisa liat di belakang saya ini jadi ini adalah apa namanya, karena Montrock yang terkenal dengan Jazz jadi mereka membuat tulisan bisa seperti ini karena itu adalah salah satu lambang negara ini karena pertenaran di Jazznya itu setiap tahun ya, jadi ini kita tepat di depan bangunan dimana di dalam itu adalah sebuah venue besar sebuah venue besar dari Montrock Jazz Festival jadi artis-artis yang yang mahal-mahal yang besar-besar itu di dalam sini tempatnya persis di belakang tulisan ini jadi senang gak gue bisa ke sini? eh, pertama kali Pan saya senang sekali karena penasaran 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 karena berhenti ya Rue Jazznya berhenti apa berhenti apa berhenti apa berhenti apa heran jangan lupa jangan lupa subscribe beri komentar kalau ada yang kritikan-kritikan berikan kemasukan jadi Jazz di Montrock ini festivalnya sekali selahun jadi banyak selain orang dari luar Eropa juga banyak apalagi orang sini banyak banget kan sini juga banyak hotel jadi orang bisa liburan sama keluarga juga gak apa-apa jadi pokoknya keren banget ini juga ada kalau mau lapar langsung bisa makan lapar langsung makan terus terus berjumpa dengan terjah yang berjumpa yang Terima kasih telah menonton 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 Tempat Arya Tentu Sontol Goes to Jazz Festival Montreux 2019 Sekali lagi, Sontol Pemuda Lombok Goes to Jazz Festival Montreux 2019 Oke, jadi segini dulu nge-video kali ini Jangan lupa di tetap dukung channel Jan Holiday Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyak teman-teman Karena tanpa pendukung dari pemirsa-pemirsa di rumah Maka tidak akan ada lagi jah-jah yang lain Betul sekali, betul sekali Jadi segini dulu, terima kasih Dan sampai jumpa di video-video berikutnya